Halo Bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani Kali ini kita akan bercerita tentang Cabai Igotavi lebih mahal 2000 per kilogram Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya Halo Bose, sekarang saya sedang berada di Desa Widoro, Kecamatan Gadiwarno Ini kenalan dulu ya Pak ya? Siap Bisa berkenalan dulu mungkin Pak, monggo Pak Ya saya sebagai pengepul dari Kecamatan Gadiwarno Di Desa Widoro, Keluran Gentan Pak Sintan Asmane? Nama Pak Bodong Nama asli? Wah gak ada yang kenal Mas O'alan Ano Nama panggilan aja ya Mas Menurut Pak Bodong ya Menurut Bapak ini cabai Igotavi ini gimana Pak ini? Untuk sebagai pedagang lah Oke, kalau menurut saya pribadi Untuk pedagang cabai Untuk di khususnya di daerah Klaten ya Mas ya Daerah Klaten itu Igotavi yang jelas Untung buat petani juga Pertama, beratnya lebih-lebih dari yang cabai biasa Terus untuk harga itu selisih Mas Antara cabai yang lain sama Igotavi selisihnya yang jelas 2.000 itu minimal 2.000 lah 2.000 lebih? Lebih mahal Lebih mahal, ya Oke, berarti 2.000 lebih mahal dari cabai lain Ya Itu terjadi di pasar mana Pak? Klaten Mas Pasar Klaten Khususnya di pasar gede Pasar gede itu Kalau sekarang di belakang Polres Itu yang jelas Petani untung, pedagang juga untung Mas Soalnya yang jual lebih gampang Kan gitu ya Betul Daya simpannya juga bagus Mas Yang jelas Kalau yang biasa itu Biasanya 3 hari itu udah nggak kuat Kalau ini sampai 4 hari, 5 hari Masih kuat Nggak gampang busuk gitu Mas Kalau yang lain itu kan Biasanya sini Mas Ini langsung ada busuknya sedikit Nanti langsung terus Kalau ini bisa berapa lama bertahan? 5 hari sampai 1 minggu nggak apa-apa Mas Saya sudah coba itu Mas Sudah coba sendiri? Oke Pak Bodong sendiri itu pernah Ngambil pandangan Igo Tavi Berapa kali ini Pak setelah ini? Sebelum ini? Sebelum ini kemarin pernah di Klaten dapat Tapi daerah Dari daerah mana nggak tau ya Mas ya Yang jelas Igo Tavi Di sana penjualan Lumayan tinggi Mas Saya coba jual Saya simpan itu waktu itu Akhirnya penyimpanannya kan bagus Saya bawa Akhirnya di pemasaran juga bagus Oh gitu? Oke Berarti kesan pertama Bapak melihat Igo Tavi ini Itu pertama kalinya gimana Pak? Atau sebelumnya Bapak sebelum ada Igo Tavi ngambilnya cabai jenis apa? Kalau jenisnya kurang tau ya Mas Tapi kebanyakan kemarin itu Saya ambil Pasti banyak yang busuk ya Oh gitu? Iya Dua hari udah nggak kuat Mas Kemarin itu Terus habis itu Dengar-dengar ini dari Igo Tavi Ya udah saya coba Akhirnya masuk Ke petani saya Rekomendasikan Igo Tavi Ya udah akhirnya nanam Alhamdulillah Dari petani saya juga udah panen Ini baru Pilih-pilih ya Mas ya Pilih-pilih dengan kemarin itu Seribu berapa Mas? Seribu dua ratus ya? Seribu empat ratus lah kurang lebih Itu sekali panen kemarin baru pilih-pilih dapat Tiga kilo Mungkin sekarang lapan kilo sampai lima belas kilo Tapi cuma sedikit kok Mas Iya oke Berat soalnya Sama ini Pak satu lagi Pak Bodong Kalau untuk khusus cabai Pak Biasanya Ngambil berapa banyak dalam sehari Bisa dipastikan Mas? Rata-rata ya sekitar Empat sampai lima kental lah Khusus cabai ya? Iya khusus cabai per hari Lumayan Lumayan lah Ini kalau Bapak sendiri disini Modelnya hanya menampung juga Atau membina petani juga Pak disini? Yang jelas kalau Ada produk yang bagus Seperti kemarin pertama Siostavi ya Mas ya? Iya betul Itu juga bagus Tapi akhirnya Belum ada lagi Saya coba igotavi Akhirnya igotavi kemarin cocok Yaudah Sekarang di petani saya Khususnya untuk petani saya Saya suruh nanam igotavi Dan hasilnya ya Alhamdulillah Seperti ini Mas Bagus banget Ini ke depannya Bapak optimis ya Pak? Iya Ini malah bahkan besok Semuanya mungkin igotavi Mas Ya khususnya untuk Para petani cabai Saya sarankan Jangan pernah mencoba Barang yang belum jelas Intinya cobalah yang sudah jelas Seperti igotavi lah Ya igotavi udah jelas Dan saya pun sebagai pengepul Penjualan itu lebih gampang Mas Intinya ini udah antivirus Terus hasilnya Pasti untung lah buat petani Iqotavi panceng jos Terima kasih telah menonton